Intro Halo guys, balik lagi dengan saya hanya di channel Santuy Mamang Dan pada video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial lagi tentang memindahkan data game ke SD Card Tapi bagi kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya guys Oke, untuk memindahkan data kali ini, kita akan coba game Genshin Impact Yang mana saya pernah sekali kayaknya membuat videonya yang mana masih dulu gitu guys Oke ya, kali ini kita bakalan coba nih Nah, disini namun saya kan baru menginstall Genshin Impact-nya Menginstall aplikasinya dari Playstore Pastinya untuk datanya itu belum keunduh semua guys Nah, disini sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu ya Kita cek penyimpanan saya Nah, disini penyimpanan saya kan 6,33GB Dan kayaknya kalau install Genshin Impact pertama itu kurang lebih 8GB Nah, disini kan tidak muat nih guys Nah, disini kan apa namanya Saya juga belum mendownload datanya Nah, disini kita coba langsung menggunakan aplikasi Taichi yang sudah di root guys Nah, disini perlu digarisbawahi Kali ini saya bakalan coba apa namanya Taichi yang versi root Nah, yang belum tahu caranya bisa cek aja di info di atas Atau cek di deskripsi di bawah guys Oke, disini kita coba buka terlebih dahulu untuk Genshin Impact-nya Biasanya itu kan kalau pertama download kita harus mendownload data yang ada di in-game-nya Oke, disini sudah muncul MiHoYo ya Sesuai developer-nya Oke, disini masih putih guys Dan sudah muncul Genshin Impact-nya untuk logonya ya Oke, kita tunggu sebentar lagi Oke, disini sudah muncul guys Dan saya pernah menginstall Waktu saya menginstall pertama Saya langsung mulai guys Namun disini Saya sampai disini aja ya Nah, disini kita coba tekan untuk mulai guys Nah, disini biasanya Mendownload ya Mendownload apa namanya Data yang diperlukan guys Nah, disini ada petunjuk guys Yang mana storage tidak cukup Silahkan hapus beberapa benda pada memory card Kodenya 9907 Nah, disini ada di bagian bawah Nah, disini kita bisa lihat Kalau data yang perlu kita unduh pertamanya itu kurang lebih 8GB guys Disini terdapat 7.985,69 MB ya Jadi sangat besar Namun disini untuk sisa penyimpanan saya kan Kurang lebih 6,33GB guys ya Jadi masih kurang Nah, disini saya sekali lagi Saya langsung pindahkan guys Ke SD Card Nah, kalau berhasil memindahkan ke SD Card Nanti game-nya ini bakalan lanjut Mendownload Namun Apa namanya Data yang gedownload itu berada di SD Card nantinya Kalau berhasil gitu ya Oke, disini kita langsung eksekusi aja Biar nggak lama-lama ya Kita langsung keluar aja dari Genshin Impact-nya guys Selanjutnya disini Kita coba buka File Manager guys Kita buka File Manager Kalian bebas menggunakan File Manager apapun Nah, biasanya kan kalau data game pertama itu kan berada di penyimpanan internal Kita buka aja Biasanya itu di folder Android Di folder data Nah, disini kita coba cari folder Genshin Impact-nya ya Apakah sudah ada atau masih nggak ada guys Nah, biasanya itu kalau baru download itu ada Seperti yang di HP saya ini sudah ada guys Nah, disini kita coba lihat info propertai gak Disini sudah terdapat 60,49 MB Disini sudah data yang pertama Untuk Genshin Impact-nya Nah, disini kita coba langsung pindahkan Nanti jika berhasil datanya itu bakalan ada di SD Card gitu guys Oke ya Untuk data yang di internal itu kita biarkan aja Biasanya itu nanti tidak nambah guys kalau berhasil ya Oke, disini sekali lagi saya menggunakan aplikasi Taichi yang versi root Menggunakan modul Taichi di Magix Manager ya Seperti pada video sebelum-sebelumnya Disini sudah kita terinstall modul Taichi-nya Jika sudah ya kalian buka aja Taichi-nya ya Kita buka Taichi Disini jika muncul donasi kita klik layar kosong aja Selanjutnya disini kita pilih panah-panah di bawah dan pilih ADD APPS Oke, disini masih mencari semua aplikasinya Ya, oke Sudah selesai dan disini kita langsung cari aja guys Genshin ya Genshin Impact Nah, disini kita langsung checklist aja seperti ini Jika sudah ke checklist kita langsung klik ADD guys Nah, disini langsung ada nih Kalau cara root itu langsung ada Nah, secara selanjutnya disini kita pilih panah-panah di bawah Pilih Manage Modul Nah, disini bakal ada aplikasi XInternalSD ya Kalian bisa install aja Untuk link downloadnya itu di deskripsi di bawah ya Disini kan saya sudah men-checklist-nya Gara-gara saya sudah men-install atau meng-cloning game Free Fire juga Nah, jika sudah ke checklist seperti ini Kita langsung buka aja atau klik aja XInternalSD-nya Nah, untuk settingannya kalian samakan dengan ini guys Yang paling penting disini jalur ke kartu SD internal biasanya otomatis seperti ini Atau dengan bacaan storage strip SD card 1 Itu sama aja Nah, disini kita pilih nyalakan untuk aplikasi Kita klik dan disini kita langsung cari aja Genshin Impact-nya guys Kita langsung cari aja Genshin Nah, ini kita langsung checklist seperti ini ya Kemudian disini kita langsung klik OK Nah, untuk caranya sudah selesai seperti ini Nah, disini ya kita bisa lihat dulu ya Di penyimpanan SD card saya di bagian File Manager Di kartu SD Nah, disini untuk sisanya itu masih banyak sekali guys ya Nah, ini sisa di SD card saya itu masih banyak sekali Kurang lebih 24GB Yang dibutuhkan buat Genshin Impact itu Buat pertama itu kurang lebih 8GB Jadi, masih sangat nutut guys Oke, disini kita waktunya pembuktian apakah Genshin Impact itu berhasil dipindahkan datanya ke SD card Oke, disini saya bakalan landscape-kan terlebih dahulu layarnya guys Oke, disini kita coba langsung buka aja Genshin Impact-nya Jika disini berhasil mendownload itu berarti data game Genshin Impact itu Menggunakan Taiichi yang versi root itu berhasil guys Nah, nanti biasanya data yang ke-download tersebut berada di SD card ya Namun jika berhasil menurut saya ini game-nya makin ketat gitu guys ya Makin ketat jadi gak bisa menggunakan Taiichi guys Soalnya disini kurang tahu juga gitu guys ya Kita coba aja ya Disini sudah muncul logo Genshin-nya Oke, disini seperti biasa kalau cara root itu tidak ngulang dari awal guys untuk aplikasinya Melanjutkan yang sebelumnya gitu ya Oke, disini sudah muncul dan kita coba selamat start game ya Kita coba start game jika disini berhasil mendownload Itu berarti menggunakan Taiichi yang root itu berhasil guys Kita coba aja semoga aja berhasil guys Oke, disini bersiap mengunduh data apakah berhasil gitu guys Memerisah update Oke, kita tunggu aja Disini Oke, mengunduh data guys Ternyata berhasil guys Mantap sekali ya Disini sudah mengunduh data guys Yang mana sebelumnya gitu kan data Genshin Impact itu gak muat di internal saya Tetapi disini setelah menggunakan Taiichi yang versi root ini langsung mengunduh datanya guys Pokoknya mantap sekali ya Nah, disini nih buat terakhirnya nih ya Kita coba cek data yang ada di SD card ya Data Genshin Impact Jika berhasil masuk ke SD card berarti Taiichi nya itu work atau berhasil Oke, disini kita langsung keluar aja dari Genshin Impact nya Kita buka file manager ya Disini kita pilih kartu SD Pilih folder Android Pilih folder data Dan disini kita langsung cari aja Folder dari Genshin Impact nya sendiri Nah, disini sudah ada ya Sudah ada folder Genshin Impact Kita pilih lainnya Pilih property Oke, disini untuk ukurannya itu sudah 73 MB Pokoknya disini sudah masuk ke SD card Mungkin dari kalian nih yang ingin install Genshin Impact Namun data atau sisa penyimpanan yang ada di internal itu gak muat Kalian bisa gunakan cara ini ya Oke, disini kita coba lanjutkan aja dari Genshin Impact nya sendiri ya Oke, disini masih mendownload lanjut santai-santai aja ya Pokoknya waduh, wadidaw Berhasil guys ya Oke guys ya mungkin gini aja untuk video kali ini Semoga video ini terbantu dan bermanfaat pada kalian semua Dan bagi kalian yang belum subscribe Langsung di subscribe ya Semoga aja Dari subscribe-an kalian Saya lebih semangat lagi memberikan sebuah tutorial yang bermanfaat pada kalian semua Oke, sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih Jangan lupa di subscribe, di like juga, dan di share Thank you guys Bye-bye Mantap sih pake tayachi di Genshin Impact Pake si kacang besar lagi Gila Pake si kacang besar lagi